Iza Dukirau nalikannya dan sebut apal ismu apa isim meroteni klantrong ambalan falahu mongkoyu kedua isim arbatu ahwalin tepapad pera-pera tingkah supaya rasa ada angin-anggin sederhana gak paham-paham lah tapi ya menakirau yang arifat itu coro jawa ada rasa ini saya bertemu dengan Suparno Suparno apa? saya ketemu dengan Parno rasa harap itu kan ada makrifat diketahui ada yang tidak diketahui gak maksudnya saya ketemu seseorang itu makruf gak? saya ketemu seseorang paham saya ketemu seseorang ini lalu ada yang tau itu buatan musti suketah tamarat buatan musti ganteng tehlek saya ketemu lagi maksudnya apa yang terang ini? saya ketemu lagi saya ketemu lagi tapi itu nanti tapi bahwa jawa itu dua orang tertentu anak ma'rifatnya ketemu lagi langsung belajar Quran yang saya ketemu lagi ketemu lagi kalau ada isim diulang dua kali itu ada empat kemungkinan anda memperkenalkan makrifatan atau kemati년an awal dan kemati suits awal itu bahwa karena awal setempat memperkenalkan dan tersebut kematiASE karena saya tahu Nahsonan makrifat atau memperkenalkan אלah belum bisa bahwa eina dia tidak pernah nanti Dela lalatan untuk menuju Al-Makhud yang ditanyakan Al-Ladikan dan juga tidak terbaik di dalam 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 Al-Makhud Dela lalatan Al-Makhud dan juga di dalam 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 bahan Jika kami akan berbicara kemampuan Yang saya akan menemukan Saya tidak akan menjaga isaiya ikhdi kulaturin menunjukkan panjana yang kita asyirata yang jalan jalan yang jajak itu maknanya itu maksudnya jalan jalan lurus fisik jalan tol jenis fisik, tapi yang dimaksud disini bukan fisik tapi cara hidup atau cara pandang yang lurus nah untuk makna cara pandang yang tertentu jalan itu kan bisa jalan fisik jalan itu kan bisa jalan fisik fisik kayak jalan di tol jalan yang alun-alun terus kemudian ada jalan dengan arti apa cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar itu cara bahasa Arab disukain takrif, dimakrifatkan wakihimus sayiat wakihimus sayiat wakihimus sayiat yang mengatakan sayiat yang berpura-pura elek elek itu apa? melaruh itu elek raya elek ya elek tapi maksudnya ini orangnya sesat orang-orang kebenaran sayiat sayiat jadi orangnya elek tapi tidak sesat orangnya ganteng tapi sayiat disini karena dikasih al maknanya apa? elek tertentu yaitu elek maknanya tidak mendapat hidayat maknanya yang angin dijawab itu angin benar saya tidak faham benar saya tidak faham berpura-pura maknanya kirataini fasani wirul awal ghaliban yang kabriwa illa lakaan al-mu nasih wata'arif binaan koron bangun ala kaun ihim ma'udan diketahui Allahuladziu kholakakum min dokfin manusia itu dibuat sangka lemah lemah itu tidak kuat sumaja'ala yang berarti dokfin kuwah sumaja'ala yang berarti kuatin dokfa wa shiba fa'inal murad bidokfil awal anutfah jaman didimani wabissani atufuliyah barmani itu apa? terus pelayan jajah cilik jajah lemah wabissan dokfons yang terakhir itu asyukho istuai berarti lemah itu tiga kali lemah berbentuk sperma ya lemah berbentuk kecil ya lemah enggak istuai lemah ah sebenernya paham bulet-bulet enak cara rasa jawara wakotistama'al kismani fiqhari ta'ala fa'innamal usri yusron innamal usri yusro saat temenai sertane angel yusron ono gampang innamal usri yusron fal usrusani huwa alawal awwa usrusani innamal usri wal yusrusani huwairul awal berarti Allah yusron dua kali itu maknanya berbeda paham ya? tapi usrun yang dua kali maknanya sama berarti terjadi dua yusron satu usr walihada kola rasulullah sallallahu alaihi salam fil ayat layah liba' usron yusra ini layah ribara bakal ngalah nopo usron nopo kangilan yusra ini yang gampang lorong dua teterus ini ini harus tajamin kira paham tapi yang ngurah bahasa ini ini kira kena diterang wain kanal awal tapi baru kira paham ngilangi sombong ini usai ngaji baru kira paham mereka kira paham itu ada yang ada yang tawadu buatan sombong itu stop ada yang buswarku karena ada yang mulai mantek diulang mulai tawadu bingung tawadu alhamdulillah cokong ke bingung baru ke bingung tawadu baru ke tawadu min ahlil jannah wain kanal amun onopo ala walusin awal naqiro tanwasani ma'rifat tanfasani wal awal hamlan koronang gunu alal ahdi yang ngatasin diktawarwin aku kama arsalna ilha fir'auna rasulah fa'asso fir'aunur saya ingin Allah mengutus fir'aun rasul kalau melihat naqiro kan rasulan itu rasul siapa saja padahal faktanya siapa musa fa'asso fir'aunur rasulah berarti rasul pertama sama ar rasul maknanya sama anda sama fiha misbah al-miswahu fi zhuzhah ja'a zhuzhah jah ilha sirati mustaqim siratillah ma'alaihim min sabbil innama sabbil orang-orang tidak faham orang-orang tidak bisa dijawab orang-orang tidak bisa dijawab misalnya seperti di bojo papat aku melakukan bojoku maksudnya yang ini bosan jawa kan tidak bisa yang tua atau yang nam atau yang apa yang apa yang apa yang orang-orang melihat seperti ini ini aku di duit maksudnya orang-orang itu sepuluh itu sepuluh itu sepuluh juta orang-orang itu orang suka ini aku di duit berarti kata di duit, duit itu maknanya Fatma Nagiro seperti ini cah itu ayu ayu caro jawa itu sepuluh ayu caro pakistan juga banggir itu kan tidak jelas bahasa jawa itu harus diterang maknanya bulat saya ingatkan kalau terang sepuluh itu yang penting aslama yuslimu islaman aslama itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap Allah atau kepada Allah itu sikap Islam menyerah menyerah diri pada Allah kemudian yang namanya islaman itu khadas sikap berserah diri kepada Allah itu namanya Islam kemudian Allah itu tidak suka kalau itu menjadi sikap tapi harus menjadi alamiah akhirnya terus islam itu adalah terbangun atas lima hal yaitu jahadat sholat poso, zakat, haji makanya terus di perdebatan ilmu tafsir saya ingin mengambil suarga itu tidak suarga itu tidak paham maka kemudian ahli tafsir sebetulnya ada ahli tafsir semuanya semuanya pakar luot, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah ngendikan itu pakai makna ismiah apa makna wasfiah itu yang terus berdebatan rata-rata ulama itu bilang artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasfiah kalau khusus disebut alamiah misalnya gini sama sama itu maknanya tinggi makanya Allah Ta'ala disebut sama wa'ala sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan sesuatu yang tinggi itu namanya sama sama ya kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama rembulan itu di langit pertama kemudian ini di langit kedua di langit ketiga keempat terus maknanya sama itu apa ada kiai yang fanatik sama itu benda padat karena ini mungkin ada yang menunggu sebuah bulan Malaikat Jibril taktok taktok kangelan dibuka nah itu terus menjadi perdebatan rungok nontonan kalau sama itu maknanya mutlakul hawa atmosfer luar atmosfer dalam yang tidak benda padat maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau pesawat atau manusia karena sama maknanya atmosfer maknanya kulu ma'ala ka yusama samaan setiap yang diatas kamu nampaknya apa sama teori ini bisa benar coba lihat di ayat kasajaratun to'yibatin asuha sabitu wafaruha visama disitu jelas tentang pohon kurma ya dengerin tentang pohon pohon kurma disilahkan Allah asuha sabit akarnya di bumi wafaruha sekarang dahannya kurma itu di langit sana apa sekedar 2 meter 3 meter itu juga disilahkan Allah wafaruha bisa bisa jadi kalau sama itu rasa seru yang dibayang yang menentang yang tidak langit ini cerita bahasa rupanya bahasa Jawa malah bingung sekarang istilah lagi saya ulang lagi istilah lagi ini ada lafad yang kalau kita maknani wasfiah kuya salah kudu alamiyah kadang dimana alamiyah salah kudu apa wasfiah misalnya gini sholat kamu maknani sholat apa itu sholat 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 itu sholat dua asar apa sekedar doa orang menjadi muslim karena wa iqa mis sholah ayo coba dua asar kan berarti alamiyah atau ismiyah sudah menjadi nama paham ya tapi ini ayat bab zakat khut min amwalihim sodakotan tutohhiruhum wa tuzakihim ya wa salli alihim inna sholataka itu dua asar apa sekedar mendoakan berdoa kan nama baca sholawat kepada nabi itu mendoakan nabi apa nyolati nabi mendoakan kalau orang islam harus sholat harus dua asar dua asar nah bab itu paling sulit dengan ilmu tafsir sebab itu orang terus udah bingung terserah ngaji terus roba rapi kadang kutabuji nyelek dimana ada anak pokoknya terserah kegiatan mereka ngaji yuang el laseki furqon gak rungak no isu isu gak goblok deh pokoknya santai mawana furqon farokoyafruku furqonan pemisah quran itu kan nabi sahak dan badel disebut apa? furqon tabarokalladhi nazjalal furqona buca apa koran om tabarokalladhi nazjalal furqona furqon disitu maknanya apa? koran karena koran pemisah hak dan tapi nabi musa itu dapatnya koran apa tawrat? tawrat tapi istilahnya apa? walakot ataina musa waharunal furqona berarti musa untuk tawrat atau furqon untuk apa? tawrat tapi tawrat juga berkapasitas furqon berarti furqon yang ayat itu ismiyah atau wasfiyyah? wasfiyyah, nabi musa wasfiyyah tawrat 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 naran artinya apa? api api itu artinya panas apa cahaya itu agak goblok ini makanya seperti kudunil pun rokok kalau ini bensaman ngerti tidak? warna rokok ini ketika nabi musa ketemu pengheran roh naran atau nuran koran itu lorah koran itu koran itu anas hamin jani bituri naran ketika nabi musa ketemu pengheran itu berulah fatin di koran naran atau nuran? naran itu meninar itu cahaya atau panas? cahaya lah ya saya ingin menggunakan nabi musa kalau nabi musa ketemu berulah anas hamin jani bituri naran api yang panas tapi cahaya cahaya kan nabi musa ketika ketemu Allah redak sini anas hamin jani bituri naran mulai aduk bingung kalau mau ketemu kalau kandangan setelah sini bareng deluk makrifat nakira selama satu wah mesti rapaham tapi rapaham lah itu barukan gue tawaduk kalau itu itu pinduk pulau piyambak mau coba terus idah itu kaya apa anak orang mati tiga ribu juni idah asyuri anak mutolak itu salah satak kuruk tiga kali masan apa suci anak matang itu ajal anak tak wocok anak ayisah anak monopos itu salah satu asyurin walau ilam yakin baru kaya bingung gue sebenarnya tidak ada di khafid lari semakan ditakutnya itu tidak menjawab baru kaya orang menjawab gue orang menyesat kan udah sampai sampai ke khafid terus apa yang menjawab jadi orang menjawab ini penggoblukan itu penting orangを wala khalif untuk tempat sehingga repentance terus jadi jadi penggoblukan itu penting mereka orang kalau kamu tidak menjawab mereka harus mingung ya kalau kaya bingung selamat mereka terus tidak menjawab jadi ilmu bukan ruwet lah menarik malah mereka kata uangnya merasa soleh tidak ada hukumnya banyak kejadian waktu tiang soleh tapi ratau ngaji warisan lah yang widok sebutnya podo-podo anak podo-podo mbah itu bahaya makanya bingung jadi baru kara kaya bingung kata kau kak jawab lelaki kajawa ni sul ilmi mangkola alhamdulillah ni sul ilmi altharilope kalau kawin corrompot, ilmu kawin kalau kakbayin kata kau bangsalati madab kakbah madab mula saya jawab, tidak, saya jawab madem kaabah madem kaabah atau madem mulan? saya ini, awas saya tidak keliru kaabah itu luasnya 16 meter saya ini berarti rawatnya ada majid yang luasnya di atas 16 meter mereka, kamu harus itu etopia berarti madem mulan atau madem kaabah arah kaabah mesti arah kaabah itu arahku entah arah kaabah, ayinul kaabah anda ini tapi tidak kaya bingung ini selamat selamat terus melak sholat ini majid kalau saya tahu ini khususwabab cerita, ada orang seseorang halifalah sholat ini majid, khususwabah kenceng ular, dikne rodok miring ngalor, kan kata-kata kalau mulai takut lelah jajar kuluh rodok sial nasib ini khususwabah mau rasa seseorang kuluh perkaraan kuluh radimiring ngalor, yang pas liat tapi kaya bentuk, kaya rasa pisan lho kok sakit, kaya bilang kuluh bener saya rati saya jumlah itu jamaah nak kabe rasa kaya rasa pisan bukak kok bentuk rahisah ini babjum asah dewean ya ternyata terus jari wah semuanya jari bener malah ini kalau saya lihat rival yang goblok dan saya menang kalau saya lorai uang dikira-kira mungkin putuh-putuh maksum tenang putuh mungkin tertenang ngenyak uang ya nak sholat dewean apa-apa sah sah dewe jamaah tak sarasai jamaah apa artinya sah dewe nak liane sah sarasai jamaah itu jamaah ya podo sarati Indonesia makmur nak stabil stabil lah liane stabil kere kabe sampai rumah raisah yang kerusuhan mana rasa kerusuhan ribet misalnya kayak pinter dewe artinya pinter orang raruh butuhnya orang pinter malah mati mati bareng-bareng kodora jelas ya bareng-bareng penak jadi ini bab paling ngangel itu imam kodori pinter-pinter orang ahli aku termasuk pinter sinyara ibnu wakil tiap ngeper itu apa halabat alihil ismiyah apa halabat alihil wasfiyah mereka lapat itu bias apa bias bias itu raruh tapi seni ini boleh ilmu ini ya seni ini boleh ilmu ini ini balik mana kiblat koran istilahnya kiblat wabik fawal liwajaka syatrol masjidil harum orang munik ka'bah almasjidil harum itu khitab kangguwong yang lamyara ayinal ka'bah akhirnya ulama terus yang roh ayinul ka'bah sholat ngarepi ka'bah itu madab ayinul ka'bah yang rondo aduh kan madab majid harum yang aduh banget kalau ibn abbas kan madab mutlakul harum jadi orang majid harum tapi mutlakul harum semua tanah harum mereka tidak dipeksa itu tidak 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 panjang ka'bah itu wajib ayinul ka'bah berarti semua luas majid tidak boleh luas 16 meter sesuai luas merkeh sekali kue luas 16 meter pojok sampai pojok itu Somalian ini kan misalnya ka'bah terus selesai luas 16 meter terus selesai luas 16 meter terus selesai luas 16 meter kan cekong menjad ya ini misalnya ka'bah letter O'ah yang ada gelang yang ini ngaji satra itu maknanya arah nah kira-kira maknanya orang alim-ngalim senajan tidak mengerti falaki mengerti matahari di hari ini jam ini tepat di atas ka'bah masih ada orang-orang yang ada taruh khus sementing di mulan seolahnya tidak repot kalau memaksakan repot ya aku keramat ke mbah bolong tidak ada orang dari cerita wali-wali mbah bolong ratu ngaji falak kata memang sholat sunat padahal ratu ngaji falak ratu ngaji omar sil kiblet dinyak mbak kanjani sholat-sholat paling keliru kiblet mbah ratu ratu jatuh tembok ceritanya jatuh tembok mbah disini sana tembok ya raro mbah mbah gedek buat tembok jatuh bolong kakbah ketok jadi ini terus dia rani bah bolong murko ini raro falak tapi jatosan jadi menaranya mirip ngurko bareng ngeceng nokak bau ngeceng kebanteran kan cerita wali seribet anak wali modern terus tuku jam dalil jps ya wali dua repot alat terdengar tapi apapun itu yang darani ka'bah yang darani sholat itu tetap madab Allah swanahu wa ta'ala Allah ngutus madab ka'bah yang orang yang yaro aynal ka'bah tidak rodo aduh itu mencid haram tidak aduh banget orang ibn abbas mutlakul haram ya semplau haram mulanya ngaji ngaji pentingnya saya ro'ai tu zedan ro'ai tabak ini balik ngaji aku yang ro'ai tu zedan roh kabah sebagian 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 ngarep ringan ringan ya podo madab kabah madab sebagian madab kabah cukup berarti terus antara ilmu dialog itu podo saya tidak terus ada orang meneru ro'ai tu saya sebagian yang suarga mengalih Allah kak biulama ijma ya kecelok roh tapi orang yang sehat kamu yang makhluk itu apapun sempurnanya itu tidak akan bisa menangkap zat yang super sempurna mahal sempurna mau kecelok roh tapi juga tak akhirnya saya tahu kendarani roh tapi bila kawan taw roh tapi roh rara roh tapi rarang roh kak ngaji tapi rarang ini ini kita dive ngaji ngaji lagi tapi rarang waktu rarang nanti nanti tunggu tunggu tapi mandi berdasar cinta orang berdasar cinta sepetan dia kenapa rabi prospek orang cinta berakibat lebih baik kadang hidup ini tidak ada penjelasan tapi menurutku keceluk roh roh itu maknanya apa fisikku yang ini keceluk roh Allah tapi rasanya nyifati tapi koran tetap menghentikan wujuhi yang ma'idin nadirah ila rabiha ini seperti urib kudarani bahagia-bahagia kudarani orang utangin umpuk jadi bahagia ya nyata menderita ya nyata orang jelas ya ini suargamu ya orang jelas nerakamu ya orang jelas kayak urib ini yang benar iman itu yang benar orang jelas neraka ini orang jelas suagam karena yang darani iman itu mau kue iman anak Allah itu dat sing wahdahulah syarikalah orang yang hubungannya sampai kudung buswarga mereka buswarga itu butuh persyaratan baru kue ramaksiyat rambodoni rajilalatan itu berat faham ini cerita ruang naju sampai salah faham makanya ada tabi'in orang desa tukaran dari abdul bin mas'ud abdul bin mas'ud itu sahabat senil apakah kamu mu'min jawabannya orang itu ya anak mu'min aku jomuni anak mu'min aku nak muni anak mu'min berarti bodoh karung muni saya pasti masuk surga karena setiap mu'min pasti masuk surga jawabannya orang desa itu lucu ya sahibah rasulillah orang yang tahu dengan jalan-jalan nabi anak mu'min mu'min ini tidak bisa berkata suarga wahalil iman illa anu'min nabillah wabir rasul manis abdul bin mas'ud beneran orang itu maksudnya yang ada orang lain umpama rasulullah itu tidak suken terus kue roh rasulullah aku ganteng gak tahu bodoh kue iman ya mau iman iman saja aku juga syarat iman itu hal yang berbeda maksudnya inna waha ahaku ayyubad inna rasulullah wa mu'mahamad ahaku ayyub soddak rasulullah yang pantas disembah seperti di pengiran rasulullah pantas di bener 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 yang aku persaratannya bener Allah Allah itu pantas di sembah orang yang penting si nyembah itu bener atau dosa orang yang kerepotan tidak iya jelas penting anggil menerang aku aku nangis aku pintar diimanku iman biar benar ya iman Nabi Sidik melepaskan benar tidak penting masuk dijak vasek ini sudah benar jadi sampai iman dari Allah gusti Allah kalau iman dari jeneng syaratnya biswara nam biswara tidak usah iman semuanya kita berokok malah kustiklah teman jembatan jenengan anak kita albuan ngerakallah ngerakallah, gak penting ngerakallah tapi nak kue walian kalau iman benjinan buat mas warga nak buatan buatan usah wof, tak bali loh dong ya artinya gini, kadang-kadang uangnya butuh dapet kenapa? dapet jadi, yuk dapet ini banyu atau ayu kita harus dapet ini banyu kita banyu sifatnya nyegernya yang nyegernya, aku ngomongin orang yang tak arani manas yang gendeng banyu, darani manas faham? Allah tak arani pengirahan ngelakuin orang suarga, orang rata arwah maksudnya, yuk iman di Allah yang terkait Allah siapa bun rokok ini? tapi, yuk jambur rokok, panas, rawsa maksudnya, yuk mau cerita nah iman, yuk iman naik kenapa? mulanya sing darah ini iman untuk minabilahi wabir rasulullah wabir kitabihi yuk iman orang-orang apa iman? sing darah ini iman itu suarga orang-orang soal engkau Allah apikan sing iman dilibat suarga urusan fadol orang-orang hubungan sama iman kenapa? Allah fadol sing di fadol sing iman tapi juga diwalik Allah didikti iman 6-6 kelas apa sih? ngomongin didikti-dikti pengirahan itu paling anggil yang bab tauhid kenapa? ya ngomongin pengen misalnya orang buca ya tetap ya ngomongin tak rapi tak arani ngomongin tak arani ngomongin tak arani ya jangan lagi ini ini dua 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 ini paling anggil yang bab iman karena ini iman itu ada ismam ismam itu membabi buddha tasmim bilqalab sekadung iman membabi buddha karena ini iman wali-wali itu tidak mau tau aku iman kalau nabi ahaku ayu sotak nabi itu memang berhak dibenarkan meskipun kita sendiri wawang bener pokoknya seneng wawang bener lana saratnya seneng wawang bener kayak kudu bener saratnya ngaji kudu paham buar ayo misalnya saratnya bener nabi kudu 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 bener bisa gak saratnya ngaji kudu paham bisa gak saratnya ngapalo quran kudu lanyah ralali bisa saratnya rabi kudu nyukupi bisa orang raiso rabi rabi rambi 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 wawang diana diana wawang sadat mau nak mana tapi juta aku ini cukupi rambi 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 wawang wawang mana wawang wawang dong ya jadi ulama aku kata abdul bin rambi nangis wawang di sokok pintar itu beliau kepingin wawang wawang iman wawang itu gak gelomba dan aku iman iman maha itu penting suarga itu pangeran Allah dan firan dan nam Allah misalnya itu bunuh penting penting jadi di pangeran tetap Allah aku yang benar kaji Nabi Nabi tak benar tapi Nabi kenal aku kenal Nabi panjang layak dibenarkan sudah selesai ini iman ijais iman ijais seneng aku seneng dihormati orang disambut tak seneng orang bu keblek dong ya itu yang bapak ini iman syarat ismam ismam itu membabi buta menyejara ngelawan setan masyur setan kaku hati orang si suarga kalau sujud kok nangis kok setan bingung wah ada piwong nekat repot saya kankang ini sujud 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 suarga tak yakin gak yakin kan dengan jumlah dosa yang sebenarnya itu kan tapi setan juga yakin suarga sujud kalau itu apal hadis kurup yang lalui ini sujud ini sujud ini jadi aku tidak tahu roh setan tidak tahu mengerti satu peristiwa yang asyad asyad da'ala iblis asyad da'ala iblis wajun nudi menas sayyatin min ayyaro musliman sajidan tidak ada suatu yang paling mangklo setan mangklo iblis dibanding melihat orang mu'min sujud nangis nangis menibis sujud da'alul jannah karena orang sujud melibu suarga jadi aku diusir suarga merga sujud orang yang bumi melibu suarga merga sujud kata kuncinya sujud tapi aku sudah paham sumpah sujud imam sujud sudah sujud sudah paham imam sujud sudah sujud bareng imam suih di galkata suun 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 mandiri kok dikong ngete ini rungan ini ini yang paling angin yang daptas mulanya kafe ulama mengatakan Allahumma imanan keimanil aja es kusti kalau paling iman ke iman tiang lugu lugu dikongkong nurut tidak penting prospek orang nurut jadi kadang-kadang orang ngalim akhirnya orang goblor kalau dikongkong nurut ya paham pokoknya nurut jadi saat ini pada akhirnya orang ngalim orang bodoh sementing nurut jadi ilmu dibakukan sampai itu hitung-hitungan ini ngaji lucu hubungan kita lucu misalnya loro ditambah loro papa saya tidak istarani papa tak untuk apa goblok paling tidak untuk status itu waras paham ya bodoh iya saya sering nyatakan ikhlas mulai kita kecil sampai tua kondarani tembok putih memangnya kalau bilang putih dapat apa tidak dapat apa tapi nyatanya kamu dengan lancang putih mergopo nyata putih itu nyata Allah dari pengiran itu nyata kenapa Allah pengiran ini membuat suarga buka matri maksudnya bales ini kurang kurang bener kondarani di bawah apa orang yang bayar itu buat kan gak kan gelap kan lihat Allah itu nyata pengiran nyata kok kondarani pengiran ini dilebak suarga berarti kondarani putih diubahi tarani putih orang tarani hijau sarap kadang orang putih waras kalau Allah kalau saya selesai saya saya mau menyembah aku suarga umpoh mau jadi pengiran tapi tidak suarga terus saya saya menyembah aku saya saya tidak di selesai menentik itu hadis kecil sebab orang selesai rapati ngaji selesai rapati ngaji benar imannya benar protokol protokol kesehatan protokol keimanan sesuai protokol lawlam akhluk janatan walan orang itu terkenal 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 saya kenal saya tidak mengerti lawlam akhluk janatan walan alam akun ahlan an uto'ah kenapa saya 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 pengeran terus perempuan pengeran jajal bisa paham tidak banyak dan fattakunnara itu tidak banyak yang ada fattakunni yaulil albab yang banyak diakal tenan itu fattakunni itu dihaku pengeran yaulil albab lagi seperti diakal jadi ada fattakunnar fattakunni yaulil albab lama kami wali yang fattakunni yaulil albab atau ngaji kayak aku aku ngaji yang tenanan, jadi ngerti posisi fattakunni, fattakunnar itu ngerti dong ya? saya yang nafakun buju itu tidak, apa itu kewajiban tajan ini sebenernya kewajiban gak ngamuklah yuk di nafakunni tapi kita ada sapihan kok emang di nafakunni itu hitung-hitungan jadi kita ingin ikhlas ke sekolah latihan mulai kita cilih dengan itu itu darah putih, putih, hirang-hirang selama ini orang harus menggaji nyatanya kayaknya gelap bukti apa? alhaqku walhaq singhaq ya dia ngomong no haq luasak ini darah ini Allah pengiran ya kok ngerti ini tiga? aku tekem ya dong ya? iya dong ini darah ini mengayu-ayu, senajan itu ragu mbak kue dong ya? ini darah ini alpat mobil mewah ya mobil mewah kalau terus berharap ini sungkruh padahal itu ada duwe mereka mati mereka mau apa tarah ini? gede-gede kan kan itu ada gede-gede kan itu ada gede-gede kan intinya kue selama ini kan yang ngomong sesuatu yang sesuai kriterian kan? ya mereka bayar apa? dibuka dan sebenarnya ngomong pelingan gede-gede kan suarago 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 jenis matri mau lagi apa aku harus dina rantuk apa-apa uporan mbak pengirahan cek matri ini apa dong ya nah cara aku malekat malek jenis ini tidak lebuk di sini dah kok misur pol apa itu paling bab-bab ayat ngaji Qur'an tidak menyebut jenis matri jenis matri ceritain rokok si dinali pas liwat dapak mau si dinali atak jizu anwas di makhlukin misluk jenis apa nyifatin rokok rabar nyifati makhluk-makhluk selesai menerokok makhluk-makhluk susah apa sih nyifati pengirahan maksudnya aku bisa muji merokok top aku bisa muji merokok jadi seorang yang berkata dengan top-topik jenis matri seharusnya aku tidak diantik sertifikasi aku tidak boleh diri dari yang tidak yang lalu dianggap masyur Rasulukillahu ta'ala narun wala janatan tetap Allah itu ahlan ayu abad ahlan ayu to'a bergawa tetap pengeran jadi seorang banyak berat di sembah, banyak pengeran gak penting kembus warga tanpa rokok gak penting, penting kembuduh nyembah pengeran seorang yang penting, aku darah ini dibuat keputah, nak digaji 1 juta, nak orang tarah nirang kaya gendeng, gendeng kan ya Allah kalau gelam dari jenang pengiran, nak jenang ngelupaknya kalau nak buatan, buatan, sorry Gusti berapa ya? ini buatan latihan ilmu hakikat buatan, makanya dikudungun, kenapa? nah malah yang tersoroh ahli sunnah, bus warga neraka itu urusan fadwalnya Allah biadili, nah iman ya iman wa'im, lana nabi nak ditaku iman apa ya? iman biad Allah, biad rasul, biad kitab, biad malikat, dino akhir orang kata, iman itu apa? saya itu bakatan kok, enggak sih terus fadwalnya Allah, jadi iman itu dijamin tapi itu wilayahnya Allah Subhanahu orang wilayah, namanya betul tetap kabur dari kafatluwa yukdihi saya itu bak paling angin ini ngaji jadi ngelatih ikhlas itu ngatih sekolah kita nggak ngaji ke wadah, ngelatih ikhlas ngatih ini ngaji wawo, kenapa? kelaulam akhluk janatan wala naran alam akun ahlan an upo'ah bawa maku rangkais warga neraka itu sakura pangeran kan tetep? pangeran itu hebatnya seperti Jawa serapati bakas warga seperti moco aswaul husna itu suwe-suwe tapi itu uji-ujimat kejadukan aduh mati ada orang repot Masudok nggak bakas nakirah makrifat itu nggak faham-faham masih dihormati dan saya akan mengatakan makrifat dan ketika saya harus mengatakan saya, saya akan membahas dan menurut saya dan menurut saya dihormati dan menurut saya 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 dihormati dihari kiamat terjadi itu orang-orang yang berlaku itu sudah sumpah kaya-kaya mereka mau ngapain malah itu kaya-kaya orang manggung di bumi dan utang di dunia mau ke depan saat ini saat pertama artinya apa? kiamat kan? saat yang kedua ke depan, sesaat jadi jengben, sampai-sampai sekarang ini umurnya, misalnya rata-rata orang Indonesia umurnya berapa? 60-70 60-70 sebelumnya, saat itu mati saya masih mengajak dengan di alam yang berbanyol tidak ada yang berbanyol ketika ini, anak-anak kemudian ketemu ketika di zaman TK kalau masih menginginkan sekolah TK itu saya juga menjual mati padahal harus melalui 60 tahun tapi seakan-akan seperti seperti papa ini saya juga menginginkan sekolahmu TK perasaanmu kok yang lagi wingi gak banyak problem tapi bagi bujomu kok yang uswi kalau penuh bancana dan prahara jawab-jawab, ini contoh misalnya umur pitung pulau, terus ngerti gedung teh kamu, perasaan kok yang lagi wingi, dolan gak bandulan nah itu pengiran bayang manusia pas kiamat itu ke alam yalbathu illa sa'atam minar jadi bareng kiamat jadi, ujung-ujung kiamat kalau di dunia selalu seretan sa'atam minar apa ketika orang-orang di tako itu itu dunia piro illa bistum illa asyuk kok yang mau sepuluh dinu kok yang bisa ini loh, karena ada yang sudah di anak piro, anak piro sepuluh kan terus gue ketemu kancang mudisik kancang mudika kok yang lagi wingi ngerti-ngerti ngerti-ngerti ombak nah subhan kayak naik semati itu yang mana ka'alam yalbathu illa sa'atam minar nah saat ini ya mordok wayo mataku mussa'ah ku kiamat singguri nih mahal habisu waira sa'ah jadi subhan kayak naik kiamat perasaannya uang koyok sa'k kedipan jadi kayak sedih kalo aku ini alit aku kan ada sarang ngerti-ngerti bahamun ngerti guru-guru kita kayak lagi wingi jujur saat ini kiai muntah-ngerti aku sudah dikiai kan kayak rangan padahal padahal ngerti-ngerti karena ujjur ngelakoni dewi ujjur kok penak wain ke zaman cilik rambabah kan aneh jujur jadi mbak dewi lagi ngerti ombak mati ujjur dibikul dulu isro'il biya dong lagi wingi aku mendemung mati kok jadi ujjur aku cepat ini ada ada kata apa saat yang kedua ada kata mahal habisu tapi saat yang ulah itu tentang kiamat saat yang kedua mau sesaat ya saat kedepan wawah ka'alami al-bastu illa sa'atam minnah watarautan mengenai ashabul kafih ya bih turun wala bitufi kafih salah itu 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 yang turun lapisnya yauman ya sekedap sekedap ya itu perasaannya wabah perasaannya tapi paling gampang saat itu dolan di kamu ketemu kocomu kocomu zaman bulat kocomu 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 tapi kocomu 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 orang ada pilihan saya sudah tidak cerai itu ada rapat, tidak ada seluruh rapat-rapat jadi ngaji saya ngel tapi baru saja ngel, tidak ada yang tahu karena saya ingin kabeh, podok, hafidh itu ngaji faqih paling tidak itu ingkifaf anil fatwa baru saja ngaji faqih, paling tidak dia itu tidak fatwa karena saat kita hafidh jangan-jangan dikira kita ini ahli hukum islam padahal itu ilmu yang tidak kita tekuni jadi baru saja ngaji, kita ingkifaf anil fatwa kita menahan diri dari apa? fatwa itu sudah menang kamu melakoni wala taqfu ma'alaih salakabiyil kamu jangan masuk wilayah yang kamu tidak memidangi itu kalau misalnya akhir-akhir, saya ingkifaf anil fatwa kamu baru saja ngerti, mengerti bingungmu kamu bodohnya harus faqih lah, belajar faqih kamu bingung diri ini lagi apa, jadi kita jalui, kita saraton bingung diri, kalau saya bingung Masya Allah, saya beli aku goblok jadi malaikat, berserah tahu-tahu, 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 tahu-tahu hate-minton bahwa kami akan mengerti ahli falak cari saya Black kemudian ini, ini rangsang-rarang ada Udan Patangulan musim-musim kemarauan tapi cepet-cepet Udan ini jadi misal juga mepet-mepet kalau ada saya ini dengan bos jadi baru seperti ilmu sendiri kemudian musim itu adalah Al-Fusulul Arba ada Robi, Khurif, Sita, Soeh ada lagi saraton, ada dikaitan ada hitungannya, ada mentang-mentang merah dan semacam isris kok bland-seks berfungsi berfungsi turn papa berfungsi bluetooth ternyata mencepah tidak terang ya cowok istri tidak apa surah hitungannya karena saya berkata ilmu saya berkata di martabadi waqad daruhumah nazila rita alamu ada di sini tidak walahisya tetap Allah saya tidak beriklatah dan saya tidak beriklatah saya tidak beriklatah saya tidak beriklatah saya tidak beriklatah saya tak bisa memburu saya Smithsonian saya tidak beriklat saya beriklat p ⅓ saya yang tersingkuh tangan maka dia które saya tidak beriklah going down saya bisa pergi dengan hitungan aku tidak beriklat saya tidak beriklat saya ini woah gak berikcita jadi malah di anggaran kaya-kaya semangat istri sekolah mesti sawah yombor di sekolah orang di sekolah biasa pengiran tapi ini umat sudah gini-gini kita sawah dia suruh sawam burun orang kena saya ingin udang buatan ke belas itu umatnya nabi mereka ingin udang maksudnya uang orang-orang makili umat makili awal ini malah jadi istri sekolah demi tegalem tak sawam tak istri sekolah itu khusus udangnya pas sawam menolak hujan orang yang pekta istri sekolah itu jeniru kanji nabi nabi itu kasih pengiran itu enak gelap yang masalah jadi nabi itu khutbah ini kaya istri sekolah jarang nabi itu khutbah khutbah harus orang sendiri orang saja orang daya itu itu hari yang ada orang jasa yang ada seperti pun orang saja ya rasulullah sakit yang Indonesia termasuk muy tetapi kita keti besk saya menolak untuk Nabi menolak orang jauh menolak trik kele bingung ya Rasulullah benak-benak sapi benak-benak mati nabi balen itu Allah maha wa lena wala ala ya jadi wong nak maksa nemen-nemen yang manggel lo nabi saya kira lo nabi al-ulama warusatulam dia ucum mangkel Nogia kujum mangkel lo nomen ngurah di sawah kok ini konistiskok waktu itu dungannya tenangan jadi dia banjir kak pastakarannya waktu itu dungannya ngomel jadi ceritanya istis kok awal-awal istis kok nabi gua lanjut udang itu banjir kusamong berurut gua malasanya di kapot banjir semenjak itu uang mau ngatur kanjeng nabi kanjeng nabi di kapot banjir kusamong karena saya ingin dungannya istis kok alasannya demi umat takoknya bakul es takoknya yang mipi gerai panggih dipoling jadi fair apa adik lana kue panjang sawah mombo kepenuh dan itu ngedewik pengirahan ojong libat no bakul es bakul gerai jadi peneh anak sepeng bakul es anak kepen panas terus urusan dia pengeirahan angkok pengeirahan bing ngatur jadwalnya diwe diwe wes peneh ojoko kiai dipek paham ya diorder daya prep debatin wani matur Kulau rusang susdo ngerti watak kulau yang kita ngurus akhiri ya baru kayuwala ke celok ke celok wangali udah wading langkai Akhirnya corobus bakes bahan naturannya pengen bahan 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 masak kulauwis diskok tetap pakai tapi yuk takkono lana nanti bakul es lah butuh udang bergabung ini Gus udah ntar apa-apa mereka apa aku bakal es nanti banyak itu aku es walaupun gerai ya matur kulonu bakal gerai tapi nganti kita umpig aku ngubah gerai lu rauh itu aku rasa istri ngangkat tangan mandi, jika ini pikir motor mandi raka ruang kira-kira permanen amin amin ben sampe ngerti tadi itu bisa ceritanya di sekolah matanya di jalan hutan tapi dianggap dianggap pati sopan gue nabi pas khutbah di jeda di selano langsung nabi itu barang jumat berikutnya terus kocar kacar 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 terus kan menghentikan gue nunjuknya orang itu milih apa yang dipilih Allah dan Rasul tiba-tiba milih karena pede paham ya dan orang-orang selusul istis kok itu karena cara Abu Hanifah istis kok itu tidak perlu jelimet caranya dengan madhab syafi istis kok itu gue ceritanya cara versi Abu Hanifah peristiwa istis kok ya peristiwa itu peristiwa yang akhirnya masalah itu akhirnya apa? masalah masalah ini ya seolah-olah orang-orang kabir sudah ada pengetahuan tentang hutan ini wa anzalna minasama'i ma'am bikadarin fa askoyin jadi Allah nguruna hutanus bikadarin dengan ukuran pas wa im min se'in illa'indana khzainu wa manu nasiluhu illa bikadarin maklum aku gawe duniais tak tak terus pas kabir tak turun aku ada ukuran yang pas terus pengiran buk warai sebaiknya gini beristiwa kok anggel temen rango sekirang-kurang pengiran ush gawi wa manu nasiluhu illa bikadarin maklum jadi sediatur wa im min se'in illa'indana khzainu wa manu nasiluhu illa bikadarin maklum terus pengiran buk warai sebaiknya gusti ini hujan barang hujan terus gak bisa mepe pakaian gusti sebaiknya ini terang iya pengiran diwarai pengiran aku sobo dok ya ya sebenarnya ada kiai istis kok kalau kita rati sawah ya makmum kita sawah ya menis gusti buwe makmum ini kuwapok wak menak wak kepentingan-kepentingan di dewe gak orang publik gak umat nah wak ratau diri wak tarotan takumu jemenang apa korinatun korina alaik tikhat ingatasi makna itikhat laku walakot berop nalinas fiyadal qur'ani minkulli madfal illa allahum yata zakkarun qur'anan arabia ini makhluk say viyadal qur'an qur'an maknanya qur'an yang wahyu yang diturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallahu nah ketika lafat qur'anan arabian yang bentuk nakiroh juga maknanya qur'an yang hadal qur'an jadi hadal qur'an yang berbentuk qur'anan arabia jadi watarotan takumu korinatun alal it tikhat lafat dua diulang yang maknanya sama tapi yang contoh tadi wayomatakumusa'ah itu sa'ah kiamat paham ya malabisuhwero sa'ah maknanya sesaat berarti apa tahoyor kan fatarotan takumu korinatun alat tahoyor paham ya yang sekarang kedua watarotan takumu korinatun alal itikhat apa manusau'iku tak turun qur'an qur'an yang rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus qur'an yang diturun nabi bahasanya apa arab qur'anan berarti falkur'an al-awwal huwa'al qur'an as-sani qur'an sing-sani murodan bihi yihadal qur'an sinapa watarotan takumu korinatun alal itikhat yang atasnya maknanya tunggal atau yang sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh